KASIAN PAPI MI PAPI PASTI KANGEN BANGAT SEMMA MAMI KASIAN PAPI MI KASIAN PAPI MI Ini pasti anak mami cantik banget Coba mami liat Wah iya bagus banget Terkasih nih Tapi kok kayak Kalung ini kayak familiar banget ya Kayak aku pernah liat dimana gitu sama persis Kayaknya Kayaknya kok pernah punya deh Aku senang banget deh Akhirnya bisa balik ke rumah ini lagi Tom Ya meskipun masih sewa Tapi rumah ini tuh banyak banget kenangannya Ya sayang Semoga kita nanti juga bisa punya rumah juga Dan kita punya cerita baru Aku gak sabar banget sih Tapi gak perlu terlalu dipaksain sayang Nanti kita sewa rumah dulu juga gak apa-apa kok sementara Atau Kita bisa tinggal disini bareng Iya sih bener Sekarang itu yang lebih penting Pernikahan kita ya Kayaknya itu yang harus lebih dipentingkan sekarang Ya kan Aku akan merencanakan pernikahan kita ini dengan sebaik mungkin Dan persiapan kita harus lebih matang Ya Ya Bener banget Abis ini aku langsung cari referensi tema untuk pernikahan kita Yaudah sekarang kamu masuk istirahat Udah malam Oke Kamu hati-hati ya pulang ya Langsung kabarin aku Ya Kembalik ya I love you I love you too I love you too Ini sama persis sama kalung yang dikasih sama Galvin Kok bisa sama banget ya Malam ma Papa Papa Sini Sini ma Ada apa sih Papa Mama punya gosip 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 yang terhot Pokoknya oke banget Papa dengerin ya Gosip Ya Papa 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 Dengerin dulu pak Memang yang namanya gosip itu Cuma fakta yang tertunda aja ya kan Tapi ini bukan gosip lagi ini fakta Real Apaan sih ma Ma Masih suka sama si Wiryo alias si Anjani alias mantan kamu Si Anjani itu mikir kalau papa itu pelakunya yang bakar kantornya Anjani Udah lama Papamu diserah Papa capek ya Yaudah sana Gosip aja Eh Gosip sih Ini fakta kok Kayaknya papa emang masih ada rasa desa Anjani Buktinya Papa selalu menghindar kalau diajarkan ngomongin dia Bi Kok belum tidur Sinon Entar aja Kenapa Bi Bibi mau cerita Non Yaudah duduk aja Bi Kenapa? Cerita apa? Non Bibi perhatikan bapak itu setiap pulang kerja Pasti ngalamun aja Oh ya? Bibi tau gak sih kenapa kira-kira? Kayaknya kangen deh Non sama Bu Devi Ini saran aja ya Non Coba deh Non ajak bapak jalan-jalan Biar refresh gitu Biar gak kepikiran terus sama Bu Devi Biar gak ngalamin terus Iya sih Mungkin Arin bisa ajakin Papi Jalan-jalan di taman kali ya Dulu kan waktu kecil tuh Papi suka ngajakin Arin main ke taman Mungkin aja Papi bisa seneng mati disana Terus cepet tau dia bisa Curhat sama Arin Ide bagus tuh Non Maling gak kan Bapak gak inget Bu Devi terus Iya Langsung istirahat ya Bibi tinggal ya Iya Makasih ya Bi Sak, gimana kan sak? Ngelit Bon, lama-lama Hehehe Hehehe Saka, kak Tumben lo kesini tanpa dipaksa Nah ini baru temen Temen tuh datengin temennya tanpa disuruh Gak kayak lo Main ninggalin aja kayak tadi Alah Walingan juga Saka kesini karena ada masalah sama Dita Iya gak sak? Bener Tom Tuh kan? Bener Bener lagi Tepat 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 Ya gue salut sih sama diri gue sendiri Gue udah ada kemajuan Buat gak terus gangguin Dante Ya gue salut sih sama diri gue sendiri Gue udah ada kemajuan Buat gak terus gangguin Dante Jangan langsung buru-buru buat telepon dia gitu aja. Ah, Justin. Pikir dante. Ya, Justin. Celine. Aku pengen konsultasi deh sama kamu. Hmm? Konsultasi? Ya, ini bukan masalah pekerjaan, tapi... Ini masalah Ariana. Oh... Aku pikir kamu mau konsultasi soal apa, soal Ariana? Misal aku kepikiran terus soal Ariana, Sal. Yang jelas aku sedih. Cuman aku gak mau terlalu sering nemuin Ariana karena... Karena aku takut itu bakal bikinnya gak nyaman. Justru, kamu tuh jangan kayak gitu tau, Justin. Yang ada nanti malah yang keliatan itu saka. Yang terus-terusan buat deketin Ariana. Ya, menurut aku tuh kamu jangan sampai kasih celah buat saka deket lagi sama Ariana. Emangnya masih ada kesempatan ya buat saka di hatinya Ariana? Kalau menurut aku sih enggak. Ya. Jadi segimanapun saka itu bakal usaha, menurut aku bakal sia-sia. Hei, Justin. Kamu tuh gak pernah tau sama perasaannya perempuan. Jelas-jelas Ariana itu gak pernah kehilangan perasaannya ke saka. Rasa cintanya Ariana ke saka itu cuma ketutup sama rasa sakit hatinya dia aja. Tapi setelah rasa sakit itu sembuh ya gak menutup kemungkinan kalau Ariana bakal balik lagi ke saka. Apalagi saka bisa menunjukkan kalau dia sudah berubah. Oke, thank you, Sal. Oh iya, Sal. Terus gimana hidup lo sekarang? Seharusnya jauh lebih baik lah ya. Kalau gue bilang gak baik nanti gue udah bilang gak bersyukur lagi. Gimana maksudnya? Ya sekarang gue udah dapet kerjaan, gue jadi CEO malah. Tapi gue harus rumah sama Dante. Dante kan gak suka sama gue. Gue harus rumah sama Dita yang tiap hari bikin kepalu gue mau meledak gitu karena dia ngomel mulus sama gue. Tapi ya udah jalanin aja. Tapi ya udah lah, Sak. Lo harus bersyukur. Senggaknya kan lo udah jadi orang kaya lagi nih. Lo gak perlu lagi itu ngojek online. Ngelamar kerjaan sana-sini gak perlu lagi jadi kurir makanan. Hei gak, Bon? Tapi mendingan lo sih, Sak, daripada Bona. Gitu-gitu terus sampe tua tuh ntar. Wah, Sak, ini nyari masalah nih, Sak. Lo mending sekarang mandi deh. Lo bau banget tau gak? Nyebelin banget sih. Udah udah udah, daripada bahas kehidupan gue lebih baik kita bahas lo yang mau nikah. Persiapannya gimana sekarang? Sedang dipersiapkan, Sak. Oke, bantuin ya. Pastilah, pasti gue bantuin. Iya, gue juga bakal bantuin kok. Walaupun lo nyebelin ya, tapi gue bakal 100% fokus untuk bantuin pernikahan lo biar sukses. Asik. Akhirnya ada dua orang nih yang bakal bantuin gue nih. Bisa gue suruh-suruh. Ih, kurang asem gak mau. Gue canda-canda, Bon. Hari ini gue nginep disini ya. Eh, Gaskon, Sak. Sak, lo mau tiap hari nginep disini juga oke, Sak. Kita malah lebih seneng. Jadi gue sama Tommy bayar kontrakannya bisa bagi tiga sama lo. Jadi kita lebih murah. Pinter, Bon. Pinter lo, Bon. Cerdik. Sebulan dua bulan boleh lah, Sak. Kurang-kurangin beban. Tapi kalo lo bayarin kita panggil lo bos. Boleh, boleh. Gak salah gue kesini emang. Mereka berdua bisa jadi charger hati sama perasaan gue. Ada apa ya? Rumah yang ibu tempati ini sudah dijual. Dan ini buktinya. Siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Lo sayang gak pernah jual rumah ini lho, Pak. Kok ada akta jual belinya? Rumah ini sudah dijual sama Pak Bram. Enggak. Saya gak setuju. Mantan suami saya ngejual rumah ini tanpa prest tujuan saya. Dan saya akan tetap mempertahankan rumah ini. Saya yang akan memutuskan rumah ini dijual atau tidak. Saya gak mau tau, Bu. Saya sudah membayar kepada Pak Bram atas rumah ini. Jadi saya minta siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Kemudian. Buah. Kamu. Buah. Terima kasih telah menonton!